Dalam sidang putusan dengan Hakim Tunggal Riswan Suparta Winata, 11 orang terdakwa begal dari kelompok gangster siap tempur difonis hukuman berbeda oleh majelis Hakim. 11 orang itu difonis lebih ringan dari tuntutan JPU ke Jari Bengkulu sebelumnya, yakni 8 bulan hingga 1 tahun 2 bulan penjara. Hukuman berbeda dengan fakta persidangan, di mana 8 orang terdakwa difonis hukuman 8 bulan penjara, 2 orang difonis 6 bulan penjara, dan 1 orang difonis 4 bulan penjara, dan akan ditahan sesuai fonis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penasihat hukum terdakwa, Harsarna mengatakan, yang menjadi pertimbangan majelis Hakim untuk meringankan hukuman tersebut karena para terdakwa masih berstatus pelajar, tidak pernah dihukum sebelumnya dan para terdakwa mengakui kesalahannya. Itu diputus 8 bulan, tetap ditahan di LPKA, dan dihukum masyarakat. Bang, berarti semua putusan ini di bawah tuntutan ya bang sebelumnya? Apa hal yang akan dihukum ini? Berkait hal-hal yang meringankan tadi, mata persidangan, pertama, anak-anak masih berstatus pelajar, yang kedua, belum pernah ditahan. Melalui kuasa hukumnya, para terdakwa diberikan waktu 7 hari untuk pikir-pikir apakah mengajukan banding atau tidak. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.